Jalan tol dibikin, punggung jalan tol dibikin, rusuk bikin. Itu apa cara berpikirnya? Jadi dari perjalanan penyelidikan pendek itu, saya menangkap bahwa ada hal yang busuk sebetulnya pada rejim ini. Tetapi kebusukan itu ditutupi oleh statistik hari ini. 90% rakyat Indonesia percaya pada Jokowi. Itu bagaimana? Pasti statistik itu, respondennya adalah mereka yang baru 20 menit dapat PLT dari Jokowi. Ingat, ketidakadilan adalah sumber utama dari semua permasalahan. Lawan politik penguasa diidentikan sebagai musuh negara. Netralitas dan independensi kekuasaan negara dipertanyakan. Tentu banyak yang bertanya ketika ada niat cawe-cawe pemimpin negeri dalam pemilu 2024 mendatang. Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hari Murti Yudhoyono atau AHY menyinggung soal hasil surpi kepercayaan publik ke pemerintahan Presiden Jokowi Dodo yang mencapai 90%. AHY berkelakar mengapa tak sekalian 100% saja supaya tidak melakukan surpi berkali-kali. Menurutnya sesuatu yang ditutupi hanya akan meledak menunggu bom waktu. Ia menilai fakta di masyarakat banyak yang mengeluhkan kondisi ekonomi saat ini. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Roky Gerung yang menilai seharusnya para tukang surpi langsung saja memberikan nilai 100%. Menurut Roky, orang-orang yang merasa puas dengan Presiden Jokowi mungkin orang-orang yang baru saja selesai terima PLT. Sekali itu, saya sebulan lalu datang ke Padang Sidempuan diundang buat diskusi publik soal public policy itu. Dan manipulitis ibunya salah satu ibu mama disitu yang ngantuk, Pak Roky saya mau bicara tuh. Oke, silahkan ibu. Pak Roky itu anti manipulitis. Karena Pak Roky kalau minum kopi di Jakarta tuh 50 ribu satu. Kopi satu gelas enggak apa-apa. Tapi bagi kami di desa, 50 ribu itu adalah bisa membeli susu bayi saya selama seminggu. Tetapi impact-nya, kami tidak mungkin lagi bekerja karena kami dibius oleh BLT yang tiap bulan datang. Enggak ada produktivitas di situ. Enggak ada keinginan untuk bikin kerja baru tuh. Saya tanya, yaudah segitu-gitu aja, ngapain lagi kerja tuh? Tau percuma juga. Mending terima dari pemerintah. Jadi BLT itu pengkhinaan terhadap hak buru untuk bekerja, hak rakyat untuk mengeksploitasi keahliannya tuh. Dibuai dengan BLT. Itu akibatnya tuh. Saya, ini saya cerita pengalaman kecil aja karena saya masuk keluar hutan. Suatu waktu saya naik gunung Rinjani. Turun lewat desa Torean. Dari desa itu pergi ke kota kecamatan itu, kira-kira 13 kilo. Tengah malam saya turun, bawa beban, macem-macem. Saya sewa bakteri buka, saya duduk di depan. Saya ngobrol sama si supir. Dia kenal ikhsura saya kan. Oh Pak, Pak Roki ya? Iya, iya, iya. Saya habis turun gunung. Oh Pak, selain sama cerita. Cerita lah dia. Mobil saya ini Pak Roki, dalam satu bulan, udah enam kali ngangkut ibu yang mau melahirkan. Di bak terbuka. Dan dua kali saya menolong ibu melahirkan. Di dalam bak. Kenapa begitu Pak? Panjang jalan ini 13 kilo, yang asfal tinggal 1,3 kilometer. Yang lain rusak jalannya. Di asfal terakhir oleh SBY. Tinggal 1,3 kilo. Jadi kalau dia ngebut, supaya ibu itu bisa nyampe ke puskes, melahirkan di jalan. Bayangin coba. Dan dia tambahkan lagi. Ini baru mobil saya Pak. Mobil yang lain juga begitu. Sementara Jokowi bilang, kesehatan dijamin. Sementara Jokowi bilang, infrastruktur jalan tol dibuat untuk memungkinkan orang cepat tiba di pusat-pusat pelayanan kesehatan. Jalan tol dibikin, punggung jalan tol dibikin, rusuk bikin. Itu apa cara berpikirnya? Jadi dari perjalanan pendek itu, saya menangkap bahwa, ada hal yang busuk sebetulnya pada rejim ini. Tetapi kebusukan itu ditutupi oleh statistik hari ini. 90 persen rakyat Indonesia percaya pada Jokowi itu. Itu bagaimana? Pasti statistik itu, respondennya adalah mereka yang baru 20 menit dapat BLT dari Jokowi. Ini logiknya gampang. Kita baca begituan, kan? Coba kita lihat. Utang luar negeri, hutang pasti harus dibayar lewat pajak. Sementara rasio pajak itu cuma satu digit. Bagaimana caranya? Bayar tiga kali lipat. Sepertiga habis. Terus, sepertiga lagi dipakai buat hal-hal yang sudah ditentukan. Lalu, manuver, anggaranya bagaimana? Gampang. kata Sri Mulyani, kalau saya minta utang, pasti dia akan. Iya. Karena figur internasional dia itu. Tetapi, kalau tanya sama Sri Mulyani, iya, tapi Anda juga tahu, kan? Lalu lintas money laundering. Pasti dia bilang, iya, tapi saya nggak bisa bikin apa-apa, kan bukan fungsi saya, fungsi saya cuma kasir. Jadi, soal-soal beginian, yang kalau kita kembangkan jadi diskusi publik, itu akan merontokkan kepercayaan kita pada siapapun yang diendorse oleh Jokowi. Setiap presiden, hanya diwajibkan, ditugaskan oleh konstitusi, untuk menghasilkan, dua, janji kemerdekaan. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa, dua, pelihara fakir miskin. Hanya itu, tugas presiden. Sekarang kita ukurkan, presiden mana yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti IQ-nya mesti di atas rata-rata. Presiden mana yang mampu menghasilkan memelihara fakir miskin, berarti dia tidak pernah memiskin orang di daerahnya. Logiknya sederhana. Kita coba bikin kalkulasi ke depan itu. Jokowi bicara terus tentang bonus demografi itu. Itu juga istilah yang ngaco. Tidak ada istilah bonus demografi. Istilahnya ada demographic dividend. Kan itu istilahnya itu. Dividend itu baru ada, kalau ada untung. Nah sekarang kita bandingkan Jokowi bilang, kalian anak-anak muda, 2045 bonus demografi kemerdekaan seratus tahun Indonesia, kalian akan punya penghasilan 3, 4, 5, 6, 7 kali lipat dari sekarang. Oke. Itu kalau Singapura mengalami kemunduran 10 kali lipat. Kan begitu cara membaca perbandingan tuh. Itu kalau Vietnam, IQ-nya itu tiba-tiba drop. Itu dasarnya begitu. Jadi itu adalah mimpi di siang bolong itu. Kalau tidak ada fasilitas dari awal untuk menaikkan grade kita di Asia minimal. Secara intelektual, kita tetap nomor 2 dari bawah. setelah Birma dan Timur-Timur itu. Tentara Vietnam, nomor 2 dari atas. Jadi kompetisinya apa? Apalagi, ucapkan terus oleh Jokowi, oke nanti akan ada pekerjaan dalam negeri. Loh, bonus demografi itu untuk bertanding mengambil kesempatan ke luar negeri. Kan begitu. Dalam logik struktur demografi di Amerika Amerika yang terbalik itu diisi oleh Indonesia yang kelebihan akal disitu. Tetapi jangan pikir cuma Indonesia yang bakal kompetisi disitu, Filipina juga akan masuk disitu. Jadi, cara berpikir dungu ini yang dibikin bagaimana membuat harapan, tapi palsu. Jadi gagal untuk menghasilkan keadilan. Tual kecerdasan. Prevalensi stunting di Indonesia sekarang 24-25 persen. Artinya, satu dari empat anak yang lahir pasti kekurangan gisi itu. Itu dasarnya itu. Nah bagaimana anak yang kekurangan gisi mau kempit dengan bonus demografi? Kan otaknya di mana ya Tuhan? Itu yang menyebabkan, kenapa kita setiap kali baca headline itu kan ini omong-omong yang kosongnya gede banget. Jadi saya percaya bahwa teman-teman buruh mengerti investasi politik hari ini dimaksudkan untuk mengaktifkan harapan di masa depan. Jadi gerak-gerak-gerak itu intinya kan demo-demo-demo teruskan aja kan. Nanti tanggal 10 Agustus yang mau bidatul tuh. Mantap. Aksi sejuta buruh 10 Agustus. Jelas. Dan itu yang memungkinkan terjadinya crossfire antara gerakan buruh dan gerakan intelektual. Sekarang mungkin ada 10 ribu profesor yang siap untuk turun jalan hanya karena soal-soal Omnibus Law Omnibus Kedokteran. Bayangin profesor fisika, profesor politik ikut serta untuk protes kesehatan itu kan. Dasarnya apa ya? Ketidakadilan. Jadi kalau kita bayangkan ada sumpah Hipokrates bahwa setiap orang harus dilayani kebutuhan kesehatannya. Semua dokter bersumpah Hipokrates. Basis dari keadilan kita tuh. Yang sekarang terjadi bukan sumpah Hipokrates. Sumpah Lipokrates. Kan itu dalarnya begitu. Supaya gak terlalu jauh nanti saya kena delik. Zaman Pak Harto kegiatan ekstraktif industri itu mungkin masih terbatas soal hutan itu. Batu barang masih sedikit. Pak Harto kasih konsesi banyak pada yang waktu itu sebut Konglomerat. Dirampok sumber daya kita tuh. Tetapi yang balik ke negara itu 33-35%. Zaman SBY yang kembali ke negara tinggal 27%. Zaman Jokowi yang balik ke negara tinggal 7%. Masya Allah. Itu soalnya. Jadi kita mau bicara apa tentang hak dasar kemakmuran rakyat. Jadi kita puter kemana-mana itu soal disparitas. Kalau ada argumen bahwa ya memang ekonomi kita bertumpu pada tiga sektor. Satu korporasi dua BUMN tiga korporasi. Oh iya. Dia mesti ditumbuhkan secara bersamaan demi ide kesejahteraan demi ide keseteraan. Kan itu desainnya kan. Tidak ada konstitusi bilang korporasi silahkan akumulasi. Boleh akumulasi itu watak dari kapitalisme. Tetapi distribusi mesti tiba ke rakyat melalui regulasi pemerintah. Sekarang komunibat selalu itu justru mempercepat akumulasi mengurangi distribusi. Kan logika itu sederhana yang kita mau didebatkan soal-soal capres ini. Jadi impact tadi betul tadi apa nilai tambah yang diberikan oleh otak pada ekstrasi dasi. Monyet saya suruh manjat sawit bisa tuh. Tidak perlu teknologi buat manjat sawit. Monyet yang sama saya suruh gali-gali batu bara bisa. Jadi apa fungsi input tambahan di situ? Tidak ada apa-apa. Jadi memang bangsa ini tidak bertumbuh dalam pengertian ada otak yang dipakai. Kalau kita bilang kita dapat kekayaan, iya itu kekayaan kita jual fosil nenek moyang kita sendiri dengan batu bara. Tapi nanti pemerintah bilang iya Anda kritik-kritik tapi kan tidak ada perusahaan lingkungan. Kenapa? Memang kalau kita lihat tutupan hijau Indonesia dilihat dari citra satel ini hijaunya bertambah tidak berkurang. tapi itu hijau lapangan golf hijau kebon sawit bukan itu hijau yang dimaksud di dalam environmental politics mesti ada diversity ada keanekaragaman jadi tipu-tipu beginian itu beberapa waktu lalu saya mundur-mundur di Eropa itu temui dengan anak-anak muda Eropa anak muda Indonesia yang mempersoalkan data-data itu seolah-olah mau ditipu bahwa Indonesia sudah go green sekarang ada akibatnya itu pemerintah Jokowi terus ucapin hilirisasi memang hilirisasi oke di ujungnya di hilir itu kita lihat produk go green tetapi bagi anak muda Eropa yang dipersoalkan bukan hilirnya tapi hulunya hulunya itu hilirnya hijau hulunya itu hitam pekat karena yang di hulu itu cuma ada empat pemain itu artinya proses memperoleh sumber energi di hulu tidak demokratis itu poinnya kan kan musuh yang demokratis adalah oke lakukan kompetisi supaya yang di hulu itu datang dari proses memperoleh hak secara demokratis kan ditunjuk-tunjuk aja kan itu problem kita jadi jangan kita anggap bahwa kalau hilirisasi itu betul-betul bersih iya bersih ujungnya tapi kotor di awal itu yang mesti kita dalilkan terus impactnya panjang sekali